Dari Pulau Dewata Bali, dalam cerita Nusantara yang pertama berasal dari Kota Denpasar di mana es kelapa muda menjadi salah satu minuman segar yang cocok menjadi pilihan untuk melepas dahaga di siang hari. Namun uniknya di Kota Denpasar ada salah satu kedai yang menjual es kelapa dengan berbagai varian. Salah satunya adalah varian jeruk hingga melon. Es kelapa menjadi salah satu minuman yang segar dan sangat cocok untuk dinikmati pada siang hari. Menyeruput air kelapa sembari menyantap daging buah kelapa secara bersamaan merupakan cara yang tepat untuk menikmati segelas es kelapa ini. Namun berbeda dari yang lain, salah satu pedagang di kawasan Renon menjual menu es kelapa dengan tiga varian. Varian yang ia jual yaitu varian es kelapa muda murni, es kelapa muda melon, dan es kelapa muda jeruk. Untuk varian es kelapa melon dicampur dengan buah melon asli yang renyah, berpadu dengan lembutnya daging kelapa, serta kesegaran air kelapa dan es. Sedangkan untuk es kelapa jeruk, kelapa muda dicampur dengan air jeruk murni tanpa menggunakan sirup atau perasa lain. Sensasi manis dan sedikit asam, serta lembutnya daging kelapa, membuat pelanggan ketagihan di tengah cuaca panas. Jualnya es kelapa muda biasa, es kelapa melon, es kelapa urin. Oke, kenapa beli awalnya bisa jualan es kelapa melon sama urin, beli digabung, buah-buahannya beli gimana beli? Iya, awal-awalnya saya coba, akhirnya saya coba lah, di jualkan, buah airnya setunggara banyak yang minat. Oke beli, untuk es kelapa melon sama es kelapa jeruk itu bisa dijelasin gak beli, isinya per gelas ini isi apa aja beli? Kalau yang original es kelapanya pakai buah kelapa, kalau yang kelapa melon dicampur melon dan kelapa juga, kalau jeruk dipakai kelapa jeruk peras dicampur juga kelapa. Berarti melonnya sama jeruknya asli beli ya? Asli, bukan pakai sirup, bukan pakai ini. Asli buah, buah lah. Perharinya berapa gelas bisa aku beli? Iya, kalau dia per hari bisa habisnya 100 gelas, 100 gelas. Ray Han, salah satu pembeli mengatakan, ia sangat suka dengan es kelapa muda ini, khususnya es kelapa muda melon, karena rasanya yang segar dan unik. Manisnya melon, bercampur dengan air kelapa serta daging kelapa, menjanjikan rasa yang manis dan segar. Rasa ini membuat dirinya tak jarang membeli es kelapa ini untuk melepas dahaga. Ini es kelapa muda melon. Kenapa beli es kelapa muda melon? Ya, karena saya juga suka buah melon dan ini menyegarkan di siang hari. Harganya cuma Rp6.000 dan recommended banget untuk orang-orang yang ada di wilayah non. Enaknya diminum pas jam berapa ini biasanya? Siang hari kayak gini sih, lumayan enak sih. Beli, lumayan sering beli-beli? Beberapa kali saya beli kalau misalnya emang lagi lewat non. Perharinya, pedagang ini bisa menjual hingga 100 gelas es kelapa dengan berbagai varian. Es kelapa dengan varian melon dan jeruk ini bisa ditemui pada kawasan Jalan Mohyamin Renon dan buka dari jam 10 pagi hingga 6 sore. Aris Yanifar, Kompas TV, dan Pasar Bali Kompas TV, dan Pasar Bali